Intro Tuh akhir wali kota-kota administrasi Jakarta Utara, Juwini melepas kontingan pencak silat ipsi Jakarta Utara yang akan bertanding dalam kejuaraan pencak silat pihala gubernur 2022 pada tanggal 27-30 Juni mendatang di Gorsumantri Brojonegoro, Jakarta Selatan Sebagai warisan leluhur yang bersifat positif, pencak silat menjadi jati diri bangsa Indonesia dan sudah sepantasnya jika pencak silat diajarkan sejak dini kepada generasi muda demi menjaga kelastarian pencak silat itu sendiri Tutor Juwini saat bertetap muka dengan kontingan pencak silat ipsi Jakarta Utara di lobi utama kantor wali kota-kota administrasi Jakarta Utara Senin 27 Juni 2022 Diselenggarakannya, turnamen kejuaraan pencak silat dapat menjadi wadah untuk melestarikan seni budaya bangsa meningkatkan kecintaan kepada pencak silat dan bisa mencetak atlet-atlet pencak silat dari seluruh perguruan yang ada di Jakarta Utara Sementara itu, Ketua Ipsi Jakarta Utara Indra Darmawan menyatakan apresiasinya kepada jejaran pemerintah kota administrasi Jakarta Utara yang telah memberikan dukungan kepada kontingan pencak silat Jakarta Utara dalam kejuaraan pencak silat Piala Gubernur 2022 Untuk turnamen kali ini, kami mengirimkan 33 atlet, 14 pelatih, dan 5 ofisial Kami akan berusaha menjadi yang terbaik dan akan mengumpulkan medali emas yang sebanyak-banyaknya Ujarnya, Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan Terima kasih telah menonton!